Intro Panggil saja aku Adi Aku seorang Siswa SMA Yang baru saja lulus Pengalaman yang akan kuceritakan malam hari ini Adalah pengalamanku Ketika aku berada di sekolah Dan mengalami kejadian Yang sangat menyeramkan Berawal dari sebuah Buku bacaan Yang kubaca dan akhirnya membuatku penasaran Saat itu aku membaca tentang Kisah seram Yang berasal dari negara Jepang Sosok hantu toilet Yang disebut Hanako Apa kamu pernah mendengarnya Atau baru kali ini Konon katanya Hanako Adalah Sosok urban legend Yang dipercaya oleh masyarakat Jepang Biasa dikenal dengan Hanako Arwah dari seorang anak perempuan Yang mengantui toilet sekolah Hanako Hanako digambarkan memiliki rambut pendek Dan menggunakan rok atau gaun yang berwarna merah Cerita tentang asalmu asal Hanako ini beragam Bahkan ketika aku searching pun Beberapa sumber menceritakan katanya Hanako Seorang anak perempuan yang Dihabisi nyawanya Dengan kejam di sebuah toilet sekolah Ada juga yang bilang Dia anak perempuan yang bunuh diri di toilet sekolah Katanya Hanako ini hidup di masa perang dunia kedua Dan ada juga yang bilang Meninggal saat selangan udara Ketika dia sedang berada di toilet sekolahnya Dan sedang bermain petak kumpat Nah satu hal yang menarik Dari sosok ini katanya Sosok ini bisa dipanggil Hanako Hanako Seringkali dipanggil oleh anak-anak sekolah di Jepang Sebagai sebuah Cara untuk menguji nyali Ya seperti Bloody Mary Kalau di daerah barat sana Cara memanggil Hanako katanya Kita tutup Bilik di kamar mandi Atau toilet ketiga Sebanyak tiga kali Dan bilang Hanako Hanako Main yuk Atau Hanako Apakah kamu ada disini Dan nanti Hanako akan menjawab Dan berkata Aku disini Terdengar seperti cerita anak-anaknya Dan ini hantu di Jepang Ketika itu aku berpikir Rasanya lebih serap hantu di Indonesia Ada kuntilanak Genero Pocong apalagi Kok hantu anak perempuan Jepang Entahlah yang terbayang olehku sih Seperti toko anime Karena aku orang yang cukup iseng Dan agak penasaran juga Cobain lah Benar gak ya Terus kalau dicoba di Indonesia Bakal dateng juga gak ya Maka hari itu Aku mengutuskan akan mencobanya Memanggil Hanako Ku pilih hari Kamis Tempat di malam Jumat Ketika itu Aku sengaja tidak langsung pulang Setelah kelas selesai Teman-temanku berkata padaku Apa yang akan aku lakukan setelah pulang sekolah Apakah kamu bermain Atau sekedar nongkrong Lalu ku bilang pada dua temanku itu Mau main Manggil setan Hanako Mau ikut nge Kontan teman-temanku tertawa mendengarnya Setan hari gini mana ada Gitu katanya Ya aku setuju Tapi tidak ada salahnya kan Kalau kita buktikan Bahwa setan itu benar-benar gak ada Mereka pun setuju Sebut saja mereka Rio Dan Beni Sekitar jam 5 Setelah semuanya Pulang Dan kondisi sekolah agak kosong Kami pun masuk ke toilet Perempuan Letak toilet Letak toilet perempuan berada di ujung sekolah kami Agak sedikit takut sih Bukan sampai setan Tapi ketahuan guru Masuk ke toilet perempuan Ya tapi kan sekolahnya sudah pada pulang Gak ada juga yang masuk Kami sampai di toilet sekolah Kondisinya memang Kosong Di dalam toilet sekolah Ada beberapa bilik Dan kami pilih yang paling ujung Beni ku minta menjaga di depan pintu toilet perempuan itu Sedang aku Boleh menutup Pintu Bilik Yang paling ujung di dalam toilet perempuan Temanku sempat bertanya Emang gimana cara manggilnya Kupastikan Pintu toilet ini tertutup Dengan rapat Gagang pintunya pun Tertutup dan Ketika terkena angin pun tidak akan terbuka Setelah pintu tertutup Dengan kondisi bilik kosong Aku akan mengetuknya Dari luar Dan mengajak anakku Untuk bertemu atau bermain Jika ada jawaban Berarti memang benar ada Sesimpel itu Menunggu suara anak perempuan Oke Kita akan coba Aku mulai mengetuk pintu toilet itu Tiga kali Hanako Hanako Apakah kamu ada di dalam Hanako 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 Main yuk Hanako 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 Apakah kamu hadir Hanako Hanako Aku menunggunya Setelah aku panggil-panggil Hanako Ternyata ini hanya omong kosong Ternyata gak ada bro Hanako tuh hantu Jepang Gak mungkin nyampe ke Indonesia juga kali ya Udah lah sebut Cukup kecewa Karena tidak ada interaksi apapun Aku dan temanku pun berbalik arah Menuju keluar toilet Baru beberapa langkah Aku akan keluar dari toilet itu Tiba-tiba Terdengar suara gagang pintu Yang terbuka Reflek aku menengok ke belakang Dan ketika aku lihat Pintu bilik kamar mandi yang paling ujung Yang tadi aku ketuk pintunya Kini terbuka Seperti ada yang menarik gagang pintunya Dan membukanya Dan itu terdengar sangat jelas Aku saling bertatapan dengan Rio dan Beni Tanpa memastikan ada apa di dalamnya Kami langsung berlari keluar dari toilet perempuan Sampai di parkir lain Kami baru membahasnya Gila Ternyata beneran Lihat kan tadi Pintunya buka sendiri Padahal gak ada orang Dan itu gak mungkin kenangin Karena gagang pintunya harus ditarik dan Didorong Merinding Ternyata beneran ada yang datang dong Keren 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 Aku dan teman temanku pun tertawa Ya cukup senang rasanya Ketika ini berhasil Lalu kami pun berpisah dan Pulang ke rumah masing-masing Singkat cerita Malam pun tiba Saat itu aku bersiap untuk tidur Baru saja aku mau tidur Sekitar jam 10 malam Tiba-tiba ada temanku yang Pemberi pesan Dia ngajakin aku main game Sudahlah Se-game dua game Bisa kalian Halah hasil aku terlarut dalam game Ya Ngomongin game ini ketika push ring Bisa sampai lupa waktu Dan setelah beberapa game Kuliah jam sudah jam 1 pagi Aku pun menyudahi pada teman temanku Karena mataku pun sudah mulai mengantung Aku simpan handphone Mengambil posisi dan bersiap untuk tidur Baru saja aku tertejam beberapa saat Tiba-tiba Terdengar suara ketukan di pintu kamar Aku coba dengar lagi Suaranya hilang Salah dengar kali ya Eh Enggak Ini beneran Kedengeran Ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamarku Siapa ya Ibu Ayah Atau kakak Siapa Tidak ada jawaban Hanya membalasnya dengan ketukan Aku pun bangkit dari tempat tidurku Perlahan berjalan menuju ke pintu Ya sebentar Ku pegang gagang pintu Lalu ku buka pintunya Dan ketika ku buka pintunya Berdiri tepat di depan pintu kamarku Ada sosok seorang perempuan Dengan rambut panjang yang menjuntai Dan Sosok itu memakai gaun merah Dia hanya berdiri kaku Dan tubuhnya lebih tinggi dariku Iya Sosok perempuan Dengan rambut panjang tinggi Memakai baju merah itu Pendiri kaku di depan Di depan kamarku Aku pun hanya bisa Melihat Nyenang Terbisa menggerakkan badanku Terdengar gini suara Tertama kecil dari sosok itu Bang Ketika ku menengadahkan kepalaku Terlihatlah wajahnya yang Sangat hancur Iya Wajahnya hancur tak berbentuk Namun bisa kulihat ada matanya yang Melotok melihat ke arahku Reflek aku gerakan tanganku Dan ku banting pintu kamarku dengan sangat keras Hingga membuat suara yang gelegar Tak lama dari sana Ayah, ibu, dan kakakku datang ke kamarku Aku masih terduduk kaku di depan-depan tidur Jantuhku berdegupkan ke jantung Aku bersusuran keringat dingin Ibu coba menenangkanku Apa Apa yang kulihat itu Setelah itu ku ceritakan apa yang Kulihat Dan apa yang sebelumnya kulakukan di sekolah Ayahku Ayahku menasihat hatiku Apapun hal Yang berbentuk pemanggilan terhadap mahluk seperti itu Lebih baik jangan dilakukan Mungkin yang datang Atau yang hadir bukan sosok yang Dimaksud Tapi sosok-sosok lain Yang kita tidak pernah tahu Seperti apa energinya Dan sosok itu pun Bisa jadi mengikuti kita Karena apa yang kita ucapkan Salah satunya Adalah sosok perempuan bergaun merah Yang mungkin itu bukan anakku Tapi penghuni sekolahku Terima kasih telah menonton